Terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Halo Bandung, Karawas Bandung Sebenarnya kalau kita melihat di kota Bandung banyak sekali komunitas pecinta lingkungan ya Dari mulai komunitas yang ikut bersih-bersih Sungai Citarung, kemudian Bebakan Siliwangi Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga lingkungan kita Apalagi komunitasnya ini sekarang isinya udah anak-anak muda semua, Dinda Pasti ini juga nama ide-ide kreatif ya, selain juga cinta alam, ini salah satunya berawal dari komunitas pecinta alam Ternyata ini juga salah satu komunitas ini menciptakan atau menemukan inovasi bahwa ada banyak furniture Ataupun juga berang-berang lainnya yang dapat diproduksi menggunakan kayu jabon Nah ini keunggulannya dari kayu jabon ini, kayak furniture nih, ini gak perlu alat perekat ataupun paku Jadi dirakit sistemnya, karena memang cukup kuat dan juga tumbuhnya juga ini tidak memakan waktu yang cukup lama Seperti kayu jati dan juga kayu-kayu lainnya, jadi didilai lebih efektif Ih jadi penasaran apakah ketika didudukin jatuh gak karena tidak pakai perekat dan juga paku Jadi penasaran kira-kira informasi lengkapnya seperti apa, ini dia cuplikannya untuk Anda Komunitas asal Bandung ini awalnya prihatin dengan kondisi bumi yang sudah tercemar sejumlah polusi udara Sehingga melakukan penanaman pohon jabon di sejumlah titik hutan rakyat yang ada di Jawa Barat Selain mampu menyerap karbon dioksida dengan banyak, pohon jabon membutuhkan waktu hanya 5 hingga 6 tahun untuk bisa panen Sehingga tidak memerlukan waktu lama seperti pohon jati atau kayu lainnya Dari hasil panen kayu jabon inilah dibuat sejumlah aksesoris dan interior ramah lingkungan Bahkan perakitan produk interior seperti kursi hingga meja dirakit tanpa menggunakan paku maupun perekat Melainkan bongkar pasang Hasil karya kayu jabon sendiri memiliki nilai jual yang lumayan tinggi Inovasi karya pohon jabon pun sekaligus mengkampanyekan penghijauan muka bumi Buah hasil karya anak bangsa Ya bukan saya secara pribadi tapi ada beberapa orang-orang yang hebat di belakang saya Dapak Bura Pradana, Pak Agus Salim, Dapak Indai Dan masih banyak lagi yang lainnya Dan yang pasti Greenwoods ini adalah dimana kita berniat untuk memiliki sebuah visi mulia dan sejahtera Mulia ramah pohon sejahtera karena kita mengolah produk-produk Bulu kita menjadi sebuah produk inovatif yaitu Greenwoods Sementara itu Adi, konsumen atau pecinta hasil karya kayu jabon mengaku Karya kerajinan kayu jabon memiliki khas tersendiri Selain unik, buah karya kayu jabon sendiri memiliki harga yang relatif murah Jika dibandingkan dengan aksesoris dari kayu jenis lainnya Untuk harga aksesoris, kayu jabon sendiri berkisar dari harga 300 ribu hingga 12 juta rupiah Sementara untuk harga desain interior tergantung kebutuhan dari harga 350 hingga puluhan juta rupiah Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kalau misalkan pemirsa Bandung TV memang senang mengoleksi hal-hal yang berbau kayu Kayu jabon kayaknya sepertinya bisa menjadi referensi Anda untuk menambah koleksi kayu-kayuan di rumah Betul, selain furniture juga Berminat Wah berminat, tapi ini juga emang harganya juga cukup fantastis Sesuai dengan kerumitar ataupun juga kesulitan dalam produksi itu sendiri ya Karena tadi dilihat selain juga ada sofa furniture lainnya Ini juga ada jam tangan unik sekali sih kayak talinya itu dari kayu-kayu gitu kan Betul, jadi ini juga salah satu langkah juga untuk bisa sama-sama mencintai lingkungan ya Karena tadi juga sudah dikatakan bahwa penggeraknya sendiri adalah komunitas pecinta lingkungan ya Dan yang paling penting setelah ditebang untuk diproduksi, dibuatkan produk-produk lainnya Ini juga harus ditanap kembali tentunya Betul sekali, kita juga akan menanam informasi yang menarik Tapi kayaknya kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Halolo Bandung Keraus Bandung Terima kasih telah menonton!